Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas 2 desainer crochet favorit saya. Jadi ini adalah 2 desainer yang selalu membuat project-project wearables gitu ya. Baik itu ada yang crochet dan ada yang knitting dan itu merupakan favorit saya. Nah, seperti apa videonya? Kita simak bareng-bareng ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua social media kami ya. Oke, jadi untuk yang pertama, ini adalah salah satu desainer favorit saya banget. Ini adalah Grace, namanya Grace dari forthefrills.com. Jadi nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja ke website mereka. Baik itu ada juga di social media mereka dan itu ada Youtubenya juga. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di sana. Nah, untuk yang pertama, ini forthefrills.com. Ini bener-bener mudah sekali ya. Jadi banyak project crochet yang untuk pemula seperti itu. Dan ada juga yang untuk teman-teman yang lebih advance seperti itu. Dan polanya itu sangat mudah sekali untuk diikuti ya teman-teman. Jangan khawatir kalau misalnya teman-teman bingung cara membuatnya, dia juga membuat video tutorialnya juga. Jadi udah komplit banget disitu semuanya. Nah, saya sendiri pernah nyobain salah satu crochet topnya dia dan itu hasilnya oke banget. Kemudian untuk pola-polanya itu bener-bener mudah sekali ya dan itu sesuai dengan ukurannya. Jadi measurementnya atau ukurannya itu bisa disesuaikan dengan ukuran badan teman-teman. Jadi lengkap banget tuh dari size extra S sampai yang L itu juga ada. Bahkan XL juga ada. Nah, disitu juga teman-teman itu udah dihitungin nih perlu berapa banyak benang dalam setiap pola yang dibuat kayak gitu. Sebelum kita lanjut ke desainer favorit saya yang kedua. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat sebuah website itu menarik? Yang pertama itu karena polanya itu sangat mudah dan sangat gampang untuk dipahami ya teman-teman. Kemudian yang kedua benang-benang yang digunakan atau alat-alat yang digunakan itu sangat mudah untuk didapat seperti itu. Dan kita juga bisa menggantinya dengan benang-benang lokal. Yang ketiga adalah desainnya itu sendiri. Jadi desainnya itu bener-bener yang mengikuti tren kekinian seperti itu. Nah, padahal sebelumnya kan dulu itu selalu dianggap kalau baju-baju crochet itu seperti ketinggalan zaman seperti itu ya. Tetapi kalau dari dua desainer favorit saya itu bener-bener desainnya itu yang kekinian banget. Jadi ngikutin tren masa kini seperti itu. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Nah, siapa nih desainer favorit teman-teman? Boleh share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke desainer favorit saya yang kedua. Ini adalah Jess dari makeanducrew.com. Jadi dari makeanducrew ini bener-bener baju-bajunya itu desainernya itu bener-bener kekinian ya teman-teman. Dan mereka selalu menggunakan benang-benang dari Lion Brand. Jadi mereka ini memang ada semacam kerjasama dengan benang Lion Brand. Dan mereka biasanya membuat proyek-proyek dari benang-benang tersebut. Tetapi jangan khawatir teman-teman. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan benang-benang lokal yang kurang lebih hampir sama gitu ya materi atau komposisinya seperti itu. Yang saya suka dari Jess ini, dia itu selalu menggunakan warna-warna yang menurut saya itu cantik ya. Jadi tonenya itu selalu earth tone, kemudian stylenya itu yang boho, bohemian, seperti itu. Tetapi baju-bajunya itu nggak ketinggalan jaman gitu ya, tetap kekinian seperti itu. Dan dia seringnya itu membuat pola-pola cardigan dan sweater. Jadi bener-bener oke banget pola-pola cardigan dan sweaternya. Yang saya suka juga dari Jess ini atau make and do crew, itu adalah photoshootnya yang bener-bener bagus banget. Jadi ini bisa jadi referensi yang oke buat teman-teman jika ingin membuat sebuah brand crochet. Oh iya teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih banyak banget nih buat teman-teman flowers yang udah subscribe dan mendukung channel Autumn Flower. Jadi Autumn Flower itu sudah mencapai 10k subscriber, jadi saya bener-bener mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Dan sebagai apresiasi untuk teman-teman flowers semua, sekarang saya mau ngadain giveaway nih. Nah ini yang pasti yang ditunggu-tunggu sama teman-teman flowers semua. Jadi giveaway-nya teman-teman cerita aja nih, sebutkan satu benang favorit teman-teman yang teman-teman selalu pakai di setiap project teman-teman. Jadi sekarang langsung banget nih komen di kolom komentar di bawah ya, ceritakan pengalaman teman-teman tersebut. Nah bagi 2 orang pemenang beruntung yang nantinya akan saya undi, ini akan mendapatkan pouch dari Autumn Flower ini. Jadi buruan ikutan ya teman-teman giveaway-nya, jangan sampai kelewatan. Pengumuman pemenangnya akan saya update di Instagram Autumn Flower ya, jadi teman-teman harus pantau terus. Oke teman-teman, jangan lupa ikutan giveaway-nya dan kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati